TAMU TAMU HOTEL Selama 2017, saya merupakan mahasiswi perhotelan melakukan magang selama 6 bulan di salah satu internasional hotel chain ternama di kota Bandung. Saya memilih department front office selama program magang tersebut, di mana pekerjaan saya adalah tak lain dari menghandle tamu, mulai dari program registrasi pada saat check-in sampai tamu check-out. 6 bulan yang sangat menyenangkan untuk saya, bertemu dengan berbagai macam tamu, dengan background yang berbeda baik dari segi bahasa, budaya maupun kebiasaan-kebiasaan unik lainnya. Suatu hari, ada tamu yang datang ke meja resepsi saya, sebut saja Mr. Mark dari Australia. Beliau request agar kamarnya didekor honeymoon, bahkan sampai meminta tambahan coklat dan bunga mawar di dalam vase untuk di kamarnya. Katanya, beliau mau memberi kejutan kecil untuk istrinya yang akan tiba malam itu dari Sydney. Ah, romantis sekali, benak saya. Tentu, saya langsung bergegas memesan coklat ke pastry chef, dekor honeymoon, dan tambahan bunga mawar ke housekeeper. Kurang lebih 4 jam kemudian, Mr. Mark kembali ke hotel sambil menggandeng istrinya, saya mengganggu ke arahnya, all set maksudnya. Kemudian beliau tersenyum, saya masih ingat betul rupa istrinya kala itu, tinggi langsing memakai hijab warna salem dengan make-up tipis. 2 bulan kemudian, saya pindah ke area eksekutif lounge. Tiba-tiba, senior saya menyuruh saya untuk menghubungi housekeeper karena Mr. Mark request kembali agar kamarnya didekor honeymoon. Saat itu, senior saya tidak tahu siapa Mr. Mark karena dulu saya menghandle beliau. Saya pikir mungkin beliau mau memberi kejutan kembali ke istrinya. Tanpa berpikir panjang, saya memenuhi permintaannya. Beberapa jam kemudian, Mr. Mark datang menuju kamarnya dengan wanita lain. Kali ini, istrinya tidak menggunakan hijab dan orang Indonesia. Ketika Mr. Mark melihat saya, dia kaget. Saya juga kaget. Sebenarnya, ini adalah salah satu dari sekian banyak kejadian serupa yang saya saksikan sendiri di hotel tersebut. Untuk beberapa orang, mungkin hal ini sudah biasa dan mungkin tidak masuk dalam kategori dosa besar. Tetapi, perbuatan ini tentu sangat bertentangan dengan hati nurani saya. Bule ini modusnya kreatif bener. Mainnya bersih banget. Sampai pegawai hotel pun dikipulin sama dia. Bilang yang datang istrinya, padahal bisa aja itu gebetannya, pacarnya, selingkuhannya, ya kan? Dia kreatif banget ya, pesen kamar hotel dan minta didekor honeymoon. Biar dikira yang datang itu beneran istrinya. Emang ya tipikal bule, budayanya one night stand. Ketemu, diajak makan, ngamar, pisah, selesai. Dasar bule. Nah, gimana guys menurut kalian? Kalian pernah punya juga nggak pengalaman menarik pas mau ngehotel? Atau ada yang bekerja di hotel nih, gimana pengalamannya? Yuk coba ngobrol di kolom komentar dan seperti biasa, subscribe, utup, dan komen menarik lainnya. Bye-bye!